Halo teman-teman, ada kisah tentang seorang pilot Soviet bernama Nikolai Komlev yang mengalahkan tank-tank Jerman. Namun pesawatnya juga ditembak jatuh oleh musuh selama Perang Dunia Kedua. Dia berhasil mendarat darurat di hutan belantara yang jauh dari wilayah Soviet. Dari sinilah permasalahannya baru dimulai. Kisah ini diangkat dalam sebuah film berjudul The Pilot, A Battle Survival yang dirilis pada tahun 2021. Seperti apakah kisah lengkapnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Diberlihatkan seorang pilot tempur Uni Soviet bernama Nikolai hendak pulang setelah bertugas. Tiba-tiba dia mendengar teriakan dari seorang perempuan. Setelah didekati, ternyata perempuan itu sedang ditodong oleh dua orang pria. Nikolai pun langsung mengusir dua pria itu. Namun sayangnya, dua pria itu berhasil membawa kupon makan milik si perempuan. Setelah itu, Nikolai mengantar perempuan itu pulang ke rumah. Selanjutnya, Nikolai dan beberapa kawannya melakukan patroli udara. Kemudian, mereka melihat adanya konvoy Teng Jerman. Nikolai dan kawan-kawan lantas menghancurkan konvoy Teng Jerman tersebut. Teng Jerman tersebut. Setelah berhasil, mereka hendak pulang ke pangkalan. Tapi, tiga pesawat Jerman ternyata mengejar mereka. Akhirnya, terjadi baku tembak di udara. Salah satu pilot Soviet berhasil tertembak dan pesawatnya jatuh. Sedangkan, Nikolai berhasil menembak pesawat Jerman. Meski begitu, masih ada dua pesawat Jerman yang terus menembaki mereka hingga tanki pesawat Nikolai bocor. Alhasil, Nikolai harus menyiapkan pendaratan darurat. Namun, naas, kini giliran pasukan Arhanud Jerman menembaki dari jembatan. Menyadari pesawat Nikolai tidak akan terbang jauh, pasukan Arhanud Jerman mengejar pesawat Nikolai yang mendarat di dekat hutan. Begitu berhasil mendarat darurat, Nikolai dan rekannya yang bernama Shoto hendak membakar pesawat untuk menghilangkan jejak. Tapi, pasukan Arhanud Jerman ternyata sudah ada di depan mereka. Akhirnya, baku tembak kembali terjadi. Namun, karena kalah jumlah dan senjata, Nikolai dan Shoto memilih mundur. Bahkan, Nikolai sampai pingsan karena terkena serpihan tembakan artileri. Shoto lalu membawa Nikolai ke pinggir sungai dan meletakkannya di sebuah bongkahan es, lalu oleh Shoto Nikolai dihanyutkan keseberang sungai. Sedangkan Shoto memilih lari ke arah lain. Setelah beberapa lama pingsan, Nikolai akhirnya tersadar. Dia kaget berada di atas bongkahan es. Dan tak lama kemudian, ada tentara Jerman di sisi sungai yang lain. Oleh karena itu, Nikolai segera lari ke daratan, namun sayangnya kaki Nikolai tertembak. Beruntungnya, Nikolai masih bisa berlari ke dalam hutan. Di dalam hutan, Nikolai membuat perapian untuk menghangatkan tubuhnya. Lalu, kita dibawa ke waktu ketika Nikolai bertemu dengan perempuan yang ditolong beberapa waktu yang lalu. Pada kesempatan itu, Nikolai berkenalan dengan si perempuan yang ternyata bernama Olga. Nikolai lantas mengembalikan sapu tangan milik Olga yang terjatuh. Tak hanya itu, Nikolai juga memberikan Olga sejumlah makanan. Kemudian, kita kembali pada Nikolai yang sendirian di hutan. Pada suatu pagi, Nikolai kembali melanjutkan perjalanan. Karena sangat lapar, Nikolai lalu mengumpulkan buah beri yang ada di daerah itu. Kemudian, dia memahat kayu untuk memasak air dan membuat sub beri untuk bertahan hidup. Lalu pada malam harinya, dia mendengar ada suara binatang buas. Dan benar, ada kawanan serigala yang menyerang Nikolai. Beruntungnya, Nikolai berhasil mengusir kawanan serigala tersebut. Pada keesokan harinya, saat Nikolai kembali berjalan, kawanan serigala itu kembali datang. Nikolai pun lari. Saat kondisi terpojok, Nikolai hendak menembak serigala itu dengan pistol yang dia miliki. Tapi, ketika melihat arah lain, ternyata dia berada di dekat jembatan yang dijaga oleh tentara Jerman. Nikolai pun mengurungkan niatnya untuk menembak serigala tersebut. Beruntungnya, pasukan Jerman itu diserang oleh pesawat Unisoviet. Dan suara dentuman ledakan mengusir kawanan serigala. Kemudian ada serdadu Jerman yang ketakutan lari untuk bersembunyi. Dia tidak sadar jika Nikolai juga ada di situ. Sebelum serdadu itu berteriak, Nikolai menembak serdadu itu terlebih dahulu. Setelah itu, Nikolai pergi dari tempat itu. Kemudian, polisi militer Jerman mengecek lokasi pertempuran tadi. Perwira yang ikut merasa janggal karena salah satu serdadu mati dengan tembakan pistol. Lalu, perwira itu mengatakan jika dia dan pasukannya sedang mencari keberadaan pilot Rusia yang selamat. Selanjutnya, kita kembali di bawah ketika Nikolai kembali bertemu dengan Olga. Mereka tampak saling jatuh cinta satu sama lain. Dan pada kesempatan itu juga, diketahui jika Olga adalah seorang penyanyi opera. Kemudian, kita kembali ke Nikolai yang terbangun di hutan sendirian. Nikolai kembali melanjutkan perjalanan. Lalu, dia menemukan ikan yang telah membeku. Saking laparnya, dia langsung memakannya agar dia bisa tetap bertahan hidup di suhu yang sangat ekstrim. Pada malam harinya, Nikolai memilih beristirahat karena luka pada kakinya semakin parah. Di situ, Nikolai juga membuat api agar tubuhnya tetap hangat. Selanjutnya, pada kesokan harinya, Nikolai kembali melanjutkan perjalanan meski dengan kaki yang sakit. Kemudian, Nikolai kembali didatangi oleh segerombolan serigala. Dia pun mencoba menjauhi para serigala itu, tapi Nikolai malah masuk ke dalam jebakan. Beruntungnya, Nikolai tidak terkena pasak besar yang ada di dalam jebakan itu. Sementara itu, para serigala masih menunggu Nikolai dari bibir lubang. Lalu, di dalam lubang, Nikolai kembali membuat perapian untuk sekaligus istirahat. Namun sayangnya, asap dari api itu memenuhi lubang hingga membuat Nikolai sesak nafas. Di saat kondisi seperti itu, kita kembali diajak flashback di mana Nikolai pernah berjanji pada Olga akan kembali menemuinya seusai bertugas. Di sisi lain, para serigala yang lapar masih menunggu dari bibir lubang. Bahkan ada salah satu serigala yang nekat melompat ke dalam lubang. Beruntungnya, Nikolai dapat membunuh serigala tersebut dengan pasak yang ada di situ, dan Nikolai pun pingsan karena kelelahan. Begitu tersadar, Nikolai sudah berada di kereta kuda milik warga lokal Unisoviet. Nikolai diselamatkan oleh pria itu. Dan agar tidak ketahuan, tubuh Nikolai ditutupi dengan jerami hingga cara itu dapat mengelabui tentara Jerman yang sedang berpatroli. Nikolai lalu dibawa ke rumah pria itu untuk diobati. Pria itu memiliki anak yang bernama Michael dan menantu yang bernama Ignat. Kebetulan Ignat adalah seorang perawat di rumah sakit tentara Soviet. Begitu melihat kondisi Nikolai, Ignat mengatakan jika Nikolai harus segera dioperasi. Namun dia tidak bisa melakukan hal itu karena tidak adanya alat yang memadai. Meskipun begitu, mereka menginginkan Nikolai harus tetap hidup. Oleh karena itu, Nikolai dirawat oleh Ignat di ruang bawah tanah. Dan jika sudah sembuh, pria itu memerintahkan Ignat dan Michael membawa Nikolai ke Moskow. Tapi pada suatu malam, ada beberapa tentara Jerman yang datang ke rumah itu untuk meminta bantuan pada pria pemilik rumah. Naasnya, saat mereka sedang mengobrol, Nikolai mengerang kesakitan. Hal itu membuat tentara Jerman curiga. Si pria pemilik rumah mengatakan jika itu adalah suara tikus. Lalu, tentara Jerman melepas satu tembakan dan untungnya ada tikus yang keluar. Hingga membuat tentara Jerman tak lagi curiga. Rats Namun, beberapa lama kemudian, tentara Jerman itu menemukan mangkok yang digunakan untuk merawat Nikolai. Alhasil, tentara itu kembali menggeledah rumah si pria. Namun, tidak menemukan apa-apa karena Michael dan Ignat sudah membawa Nikolai ke hutan. Tentara Jerman yang marah lantas membunuh pria itu dan istrinya serta membakar rumah mereka. Setelah itu, para tentara Jerman mengejar Ignat dan Michael yang membawa Nikolai dengan mengikuti jejak mereka. Tak lama kemudian, badai salju datang sehingga menghapus jejak mereka. Kondisi seperti itu membuat tentara Jerman menyebar agar dapat menemukan Nikolai. Sementara itu, Ignat dan Michael pun beristirahat. Dan baru sebentar saja diletakkan di tanah, tubuh Nikolai langsung diselimuti salju. Ignat dan Michael lalu pergi untuk mencari sesuatu. Di saat itulah, seorang perwira Jerman menemukan Nikolai. Perwira itu menekati Nikolai untuk mengecek kondisi Nikolai. Posisi itu dimanfaatkan Nikolai untuk menembak jantung perwira itu hingga tewas. Ignat dan Michael yang kembali kaget melihat ada mayat perwira Jerman di samping Nikolai. Michael yang ketakutan memilih pergi meninggalkan Nikolai. Sedangkan Ignat membawa Nikolai seorang diri. Para tentara Jerman yang lain pun menemukan komandannya sudah jadi mayat. Mereka juga menemukan Michael. Pada tentara Jerman, Michael mengatakan jika dia bukan pembunuh perwira itu dan dia akan membawa mereka menemukan Nikolai. Tapi setelah Michael bicara, tentara Jerman malah membunuhnya. Dengan susah payah, Ignat membawa Nikolai ke Moskow. Pada malam harinya, dia tiba di area pertempuran antara pasukan Jerman dan Uni Soviet. Dengan mengedap-endap, Ignat dan Nikolai akhirnya sampai ke bagian sisi Uni Soviet. Tapi, begitu sudah ditolong oleh tentara Soviet, sayangnya Ignat malah tertembak oleh tentara Jerman. Setelah itu, Nikolai dibawa oleh tentara Soviet untuk menerima pengobatan. Selanjutnya, Nikolai sekarang sudah dalam perawatan di rumah sakit. Dokter mendiagnosa Nikolai mengalami radang dingin dan sebagian jaringan lunak membeku. Sementara itu, dalam mimpinya, Nikolai melihat temannya, Shoto, telah mati ditembak oleh tentara Jerman. Tak hanya itu, Nikolai juga memimpikan Olga yang selalu memanggil nama Nikolai. Lalu Nikolai tersadar dan melihat ada pasien di sampingnya yang tangannya telah diamputasi. Setelah itu, Nikolai membuka selimutnya dan betapa tergejutnya dia ketika mendapati kakinya juga sudah diamputasi. Kemudian, pasien tadi mencoba menyemangati Nikolai yang hampir putus asa. Kemudian, keesokan harinya ada tukang pos yang memberikan surat untuk para pasien. Nikolai sebenarnya sangat ingin menulis surat itu untuk Olga, tapi dia tidak mampu mengabarkan apa yang sesungguhnya terjadi. Padahal, Olga selalu menunggu surat dari Nikolai. Dia sering membuka kotak surat dengan harapan ada surat dari Nikolai sampai Olga putus asa dan menganggap Nikolai sudah tidak peduli dengannya. Setelah menjalani perawatan, suster memberi Nikolai sepasang kaki palsu. Pada awalnya, Nikolai tidak percaya diri untuk menggunakan kaki palsu. Kemudian, di rumah sakit itu diadakan konser musik untuk menghibur para pasien. Salah satu artis yang tampil dalam acara itu adalah Olga. Nikolai lantas mencoba memakai kaki palsu tersebut, namun dia terjatuh. Nikolai tidak putus asa dengan merangkak. Nikolai mencoba ingin melihat kekasihnya itu. Hingga akhirnya, Nikolai bisa melihat kekasihnya walau hanya dari jendela. Setelah itu, Nikolai menjadi semangat untuk berlatih memakai kaki palsu. Bahkan dokter sempat membatasi latihannya yang terlalu sering agar pemulihannya cepat selesai. Nikolai juga dengan semangat terus berolahraga untuk mengembalikan kebugaran tubuhnya. Terima kasih telah menonton! Lalu pada suatu ketika, Nikolai yang berjalan-jalan di taman rumah sakit bertemu dengan Olga. Namun Olga berlalu begitu saja karena menganggap Nikolai sudah melupakannya. Namun, langkah Olga terhenti ketika mendengar percakapan dokter yang mengamputasi kaki Nikolai. Mendengar hal itu, Olga langsung berbalik dan memeluk Nikolai. Dia sadar selama ini Nikolai tidak melupakannya, tapi dia tidak percaya diri dengan kondisinya. Selanjutnya, selesai menjalani masa pemulihan, Nikolai pun menikah dengan Olga. Dia juga sudah mundur sebagai pilot tempur. Tapi, pada suatu ketika, dia menemukan surat yang ditulis oleh Ignat tentang perjuangan melawan Jerman. Hal itu membangkitkan lagi semangat patriotik Nikolai. Lalu dia menunjukkan surat itu kepada ayah Ignat yang merupakan dokter tentara. Nikolai meminta rekomendasi agar dia bisa kembali terbang. Namun, hal itu ditolak. Tapi, meski ditolak, Nikolai tetap memohon hingga akhirnya dia menempat rekomendasi. Nikolai pun kembali menjadi pilot tempur dengan misi menghancurkan jembatan yang dikuasai Jerman. Nikolai bersama para pilot Uni Soviet yang lain terbang menuju target yang ditentukan. Namun di udara, mereka bertemu dengan pesawat Jerman hingga mereka terlibat baku tembak di udara. Nikolai yang tahu jika dia sedang ditembaki, melakukan berbagai manuver dengan serangan balik agar dia tidak jatuh. Namun dia kembali teringat misinya untuk menghancurkan jembatan hingga akhirnya Nikolai kembali turun dan melakukan manuver. Nikolai lalu mengeluarkan bom asap agar dia tidak jatuh. Agar menghalangi pesawat Jerman yang terus membuntutinya. Dan karena asap tersebut, pesawat Jerman itu menabrak jembatan dan meledak. Setelah itu, Nikolai pun pulang setelah menuntaskan misi. Di pangkalan udara, para temannya menyambut dengan gembira kepulangan Nikolai. Begitu turun dari pesawat, Nikolai terjatuh. Para temannya mengira jika Nikolai mabuk. Tapi ada salah seorang mengatakan jika Nikolai memakai kaki palsu. Mengetahui hal itu, mereka semua lantas memberi hormat pada Nikolai termasuk komandan pangkalan. Seperti itulah kisah tentang seorang pilot Soviet bernama Nikolai Komolev yang mengalahkan tank-tank Jerman. Namun pesawatnya juga ditembak jatuh oleh musuh selama Perang Dunia Kedua. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya. Terima kasih telah menonton!